Sampai jumpa di video selanjutnya dan memastikan semua layanan haji siap digunakan. Menteri Agama tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi beserta rombongan dari Kementerian Agama dan Kesehatan. Kedatangan Menteri Agama bersamaan dengan kesiapan pelaksanaan puncak haji di Armuzna tanggal 15 hingga 19 Juni mendatang. Gu Siakut mengaku berkoordinasi terus-menerus dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyiapkan layanan haji terutama di Armuzna. Menteri Agama juga telah mendapatkan keputusan hukum dari para muhtasyar Ormas Islam berkait dasar hukum murur. Saya bersama dengan seluruh staf akan memastikan pemerintah memberikan layanan yang terbaik untuk jam haji. Hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah kerajaan Saudi juga kita terus komunikasikan, kita kompromikan yang mungkin tidak compatible ya dengan aturan dan skenario yang kita buat untuk memberikan layanan kita kompromikan dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia dan sejauh ini tanggapan pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Najib dan Umroh serta duta besar kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia sangat baik. Sementara itu Menteri Agama Yakut Kholil Khomas menyiapkan sanksi berat untuk agen travel yang nekat menawarkan haji dengan kisah non-haji. Sanksi berat yang disiapkan merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi jemaah haji. Menteri Agama Yakut mengatakan sanksi paling berat adalah mencabut izin travel. Saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jemaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Ini kasihan jemaah kita menjadi korban, memang kita akan koordinasikan dengan mungkin imigrasi gitu ya. Pihak imigrasi yang paling mungkin, agar nanti kalau masih aturan ini masih diberlakukan, tahun-tahunnya akan datang, bisa ziaroh, bisa non-haji resmi lah gitu ya. Sebab tidak diizinkan keluar dulu dari Indonesia, bukan. Terima kasih telah menonton!